Biar saya bagi Anda penggemar suap foto atau pegiat fotografi kualitas gambar yang tinggi, namun enggan mengeluarkan kocek besar, kini tak perlu khawatir. Sebuah ponsel dengan kamera 48MP serta bukaan diafrahma mencapai 1,8 akan segera hadir di pasaran. Penggunaan media sosial di era milenial semakin mendarah daging. Bersuap foto atau mengabadikan gambar lalu mengunggahnya ke media sosial sudah menjadi kebutuhan wajib saat ini. Vivo Indonesia menjawab tantangan itu dengan meluncurkan Vivo S1 Pro pada 25 November 2019 di Jakarta. Bisa menjawab kebutuhan tersebut karena satu kameranya, kapasitas kameranya bagus, dan juga kapasitas RAM-nya yang besar. Jadi kan milenial sini mereka memiliki kebutuhan aplikasi yang cukup besar ya, dan dengan RAM yang begitu besar, dan juga kamera selfie, kamera yang besar pikselnya, ini akan membantu mereka dalam mengekspresikan diri mereka. Hadirnya Vivo S1 Pro merupakan langkah dari brand terlaris kedua versi lembaga riset pasar IDC untuk terus memanjakan konsumennya lewat inovasi baru. Mengingat versi sebelumnya yaitu Vivo S1 berhasil mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Ini hanya cara kami menginovasi produk karena gini, kita mendapat respon yang begitu positif dari S-series perdana kami yaitu S1. Nah, hadirnya S1 Pro ini merupakan respon yang positif tersebut yang kami jawab dengan produk S1 Pro. Vivo S1 Pro dengan tagline-nya Clearly Your Style menyuguhkan sejumlah fitur terkini, seperti 48MP AI Quad Camera pada kamera belakang, serta 32MP pada kamera depan dengan didukung 8GB RAM dan 128GB RAM, hadir di pasaran dengan harga terjangkau di kelasnya. Dari Jakarta, Pirga Agesta, Pandu Prio Aji, iNews, melaporkan.